Ya sangat diutamakan Anda punya kemampuan analytical juga ya Kalau buku kita ini menggunakan matlab Tapi sebetulnya Anda bisa juga pakai python atau software analytical lain Saya sebetulnya menganjurkan lebih bagus menggunakan python ya Karena matlab itu sudah agak banyak ditinggal orang ya Dan mahal ya kalau python ini kan open platform Jadi apa sebenarnya sinyal dan sistem Sinyal ini didefinisikan sebagai sebuah fenomena fisik Yang membawa informasi Nah ini kemudian kalau sistem itu merespon ke sinyal Jadi dia merespon ke sinyal dan menghasilkan sinyal Jadi biasanya ada input Ada sinyal esitasi itu ditaruh di input Dan Sinyal respon itu biasanya disebut juga sistem output Nah ini salah satu definisi yang digunakan oleh Pak Roberts ini Oke Ya kalau ngomong tentang definisi ini sebetulnya Ya Kita bisa memberikan definisi yang lain begitu Jadi Barangkali kalau Menurut saya Sinyal itu tidak harus fisik ya Karena Bisa macam-macam Misalnya Transaksi-transaksi di bank itu Transaksi e-money Anda Di Tokopedia atau di Gojek Direkam terhadap waktu Ya itu bisa disebut sinyal juga Jadi kata-kata fenomena ini sebenarnya bisa kita hilangkan ya Kata-kata fisik maaf Di fenomena saja itu Ya Yang membawa informasi ya boleh lah Kalau saya biasanya mendefinisikan sinyal itu lebih umum ya Secara matematik eksfungsi waktu Waktunya bisa waktu continue bisa diskret Ya Mohon izin saya Buat satu Tensi lain dari Definisi ini Supaya Anda bisa membandingkannya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Ini Menisikan sebagai Ya seluruh fungsi waktu aja Yang mencerminkan Suatu fenomena lah Bisa fenomena fisik, biologi, kimiawi Fenomena ekonomi Ya kemudian ada continuous time discrete value sinyal Ada continuous time discrete value sinyal Ya Yang terakhir ini salah ya Oh bener Continuous time discrete value sinyal Betul Ini biasanya yang disebut sinyal digital itu ini ya Nilainya misalnya hanya 0 dan 1 tapi waktunya continue Nah yang di bawah itu tambahan kalau dicampur noise ya Tapi sebetulnya Sinyal aca atau sinyal yang mengandung drop Ini bisa terjadi dimanapun disini Ya dari keempat-empatnya ini bisa Nah nanti Antara tipe-tipe sinyal itu bisa Dikonversikan satu sama lain Continuous time Diskretisasi Begitu Nah ini misalnya continuous value Continuous time Diubah menjadi digital sinyal ya Misalnya Atau Ini disini ada konversinya ya Continuous value Continuous time Kalau menjadi continuous value Tapi discrete time Ini Prosesnya disebut Sampling Jadi diambil di waktu-waktu tertentu saja Tiap satu detik atau satu mikro detik Atau satu mili detik Tergantung pilihan kita Misalnya yang paling gampang Jumlah orang yang sakit Covid Itu sinyal Continue Tapi kalau kita melihat meninjauannya tiap hari Berarti sudah kita diskretisasi tiap hari atau tiap 24 jam Gitu Kita meninjauannya tiap bulan Ya sama itu diskretisasi juga Penyamplingan juga Ya Saldo uang anda di bank itu juga sinyal Continue Kalau kita melihatnya tiap hari ya Ada sampling ya Atau kita melihatnya tiap Bulan itu ya sampling Tapi sebetulnya Saldo uang di bank itu ya 24 jam bisa berubah ya Jadi dia sebenarnya continuous value Continuous time Jadi Perubahan dari continuous value Continuous time Ke continuous value Discret time ini Kita sebut sampling Dari continuous value Discret time Menjadi discrete value Discret time Itu disebut Quantizing ya Quantisasi Contohnya Kalau Misalnya saldo uang di bank Tapi Kita mau melihat Tidak terlalu teliti Tapi Dalam satuan terkecilnya Seratus Ribuan rupiah Nah itu Tidak Yang ratusan Yang satuan puluhan ratusan Itu dipotong ya Itu Namanya kuantisasi Nanti dari Discret value Discret time Ketika Dirubah menjadi Discret value Continuous time Sinyal itu Disebut Encoding Nah ini menurut Terminologi Pak M.J. Robert Seperti itu Nah ini contoh Jenis Sinyal ASCII ya Dari keyboard Anda itu Biasanya ASCII Itu sengaja ya S Itu Bentuknya Sinyal ASCII-nya Gitu I itu Bentuknya Sinyal ASCII-nya Gitu Seperti kita ketahui Kalau Anda Mencet keyboard Anda Semua Semua diterjemahkan Dari sinyal Digital ya 1010 Itu ada Metodologi yang disebut ASCII A-S-C-I-I Nah Nanti Itu Sinyal ASCII Tapi kalau Kena noise Ya Bentuknya jadi Seperti ini ya Nah Kalau Sinyal To noise Rasionya Tinggi Makin tinggi Itu Noise-nya Makin bisa Ditekan Tapi kalau Sinyal To noise Rasionya Rendah Makin Tidak jelas Mana signal Mana noise Jangan Tidak jelas Dik Autogram Hakan Jangan Tidak jelas Dik Autogram